Halo guys, selamat datang di channel Pande ID. Sebelum saya mulai videonya, silakan support channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Like juga videonya jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Tanpa berbahasa basi lagi, mari kita mulai videonya. Oke guys, di video saya kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya membuat akun Steam. Nah, nanti saya akan memberikan 2 cara untuk membuat akun Steam ini. Jadi silakan kalian simak videonya sampai selesai dan jangan skip videonya. Baik, sekarang kita langsung saja ke cara membuat akun Steam ini. Pertama-tama silakan buka Google. Setelah itu silakan ketik di sini sign up Steam. Nah, seperti ini. Setelah itu silakan masuk ke website resmi dari Steam. Yang ini. Nah, di sini kalian silakan registrasi akun kalian. Yang pertama adalah email. Jadi silakan ketik alamat email di sini. Lalu selanjutnya di kolom ini, kalian konfirmasi lagi alamat email kalian. Jadi silakan ketik lagi alamat emailnya di sini. Lalu selanjutnya adalah negara. Lalu selanjutnya di sini adalah pernyataan keamanan. Setelah itu centang di bagian ini bahwa kalian sudah berumur 13 minimal. Lalu klik continue. Nah, sekarang silakan isi dulu semua kolom-kolom ini. Lalu selanjutnya tinggal klik saja di sini continue. Nah, setelah mengklik continue, hal yang harus kalian lakukan sekarang adalah membuka email untuk verifikasi. Silakan kalian cek terlebih dahulu email kalian. Oke guys, di sini saya sudah membuka email. Dan bisa dilihat di paling atas ini ada email dari Steam. Silakan dibuka. Setelah emailnya dibuka, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kalian disuruh untuk memverifikasi email kalian. Caranya sangat gampang sekali. Tinggal klik saja di sini verify my email. Silakan di klik. Setelah kalian mengklik verify my email, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang artinya email kalian sudah terverifikasi. Jadi, setelah memverifikasi email, lalu kembali ke tab sebelumnya. Nah, setelah kalian kembali ke tab sebelumnya, maka tabnya akan berubah seperti ini. Yang mana tadi muncul notifikasi untuk verifikasi email dan sekarang sudah berubah seperti ini. Nah, sekarang hal yang harus dilakukan adalah membuat nama akun Steam kalian. Kolom kedua adalah password. Kolom ketiga adalah konfirmasi passwordnya atau ulang saja password yang di atas. Nah, sekarang silakan isi terlebih dahulu data ini. Nah, seperti ini silakan diisi. Sebagai catatan untuk nama akun Steamnya, silakan pastikan bahwa namanya itu di sini available. Jadi, seperti ini nanti akan diberikan pilihan di sini. Dan catatan untuk passwordnya, itu harus mengandung huruf besar, huruf kecil, dan juga angka. Jadi, silakan disesuaikan. Setelah mengisi data-datanya seperti ini, lalu silakan klik done. Oke guys, ini dia. Kalian sudah login ke Steam dan juga akun Steamnya sudah jadi di sini. Jadi, nanti kalian tinggal login saja jika ingin mendownload here. Nah, mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalami kendala pada saat melakukan cara ini. Kalian bisa clear saja histori kalian terlebih dahulu. Setelah itu, lakukan lagi cara yang tadi sudah saya jelaskan. Atau kalian bisa melakukan cara yang kedua yang akan saya jelaskan sekarang. Baik, sekarang saya akan jelaskan cara kedua membuat akun Steam. Jadi, silakan disimak. Pertama-tama silakan masuk Google. Setelah itu silakan ketik di sini sama seperti tadi, sign up Steam. Lalu, selanjutnya silakan masuk ke website resmi dari Steam, yang ini. Nah, di sini, di cara pertama tadi, kalian akan membuat data-datanya di sini. Dan di cara kedua ini, kalian akan langsung membuat akunnya di aplikasi Steam. Dan sekarang silakan klik di sini install Steam. Lalu, selanjutnya silakan kalian install Steamnya sesuai dengan perangkat yang kalian gunakan. Misalnya, jika kalian menggunakan Windows, tinggal langsung saja install. Tapi jika kalian menggunakan Matchbook, kalian bisa install yang versi ini. Sudah ada lambang Apple di sini. Tinggal klik saja. Baik, silakan langsung saja di download. Baik, setelah selesai mendownload Steam, lalu silakan keluar. Lalu selanjutnya silakan cari tempat filenya berada. Biasanya akan ada di bagian download di sini. Setelah itu, masuk folder program. Nah, ini dia Steam Setup. Sekarang tinggal install saja. Lalu di sini silakan klik Next. Lalu pilih bahasa yang kalian gunakan. Setelah itu klik Next. Lalu di sini kalian bisa memilih mau install Steamnya di disk yang mana. Jika kalian sudah memilih, silakan klik di sini Install. Jika sudah selesai, lalu klik Finish. Nah, di sini Steam akan mendownload beberapa data tambahan, kurang lebih 200-300 MB. Jadi silakan tunggu saja sampai proses download ini selesai. Oke guys, jika Steamnya sudah selesai mendownload data-data tambahan, lalu sekarang silakan keluar, maka Steamnya akan otomatis terbuka seperti ini. Nah, sekarang untuk membuat akunnya, caranya, silakan klik di sini Create a Free Account. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, sebenarnya di sini tampilannya sama seperti cara pertama tadi, seperti saat kita membuat akun di website. Nah, yang pertama email address, lalu silakan kalian buat lagi email addressnya di sini atau konfirmasi. Setelah itu negara kalian tinggal, lalu pengecekan keamanan. Setelah itu centang bahwa kalian itu sudah di atas atau paling tidak 13 tahun umur kalian. Nah, sekarang kita langsung saja buat akunnya. Nah, jika semuanya sudah diisi, lalu silakan ketik Continue. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini, sama seperti tadi, kalian disuruh untuk memverifikasi emailnya. Sekarang silakan buka email kalian terlebih dahulu. Nah, ini dia, ada email dari Steam, silakan klik saja. Nah, sama seperti cara pertama tadi, tinggal klik saja di sini Verify My Email. Setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini, yang artinya email kalian sudah terverifikasi. Nah, sekarang silakan kembali ke aplikasi Steam yang tadi. Nah, di sini sama seperti cara yang pertama, kalian akan diminta untuk membuat nama akun Steam, lalu password, dan juga konfirmasi password. Silakan kalian isi semua kolomnya. Nah, jika semuanya sudah terisi, silakan klik Done. Nah, setelah itu akan muncul notifikasi seperti ini, yang artinya akun kalian sudah sukses dibuat. Dan sekarang silakan klik Continue. Lalu selanjutnya, kalian tinggal sign in saja akunnya di sini, gunakan username dan juga password yang sudah kalian buat sebelumnya. Setelah itu silakan klik di sini Sign in. Oke guys, setelah sign in akan muncul tampilan seperti ini, yang mana artinya akun Steam kalian sudah selesai dibuat. Nah, sekarang kalian sudah bisa menggunakan akun Steam ini. Baik, saya rasa itu saja untuk video saya kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau mungkin ada hal-hal yang belum kalian pahami, atau mungkin saja kalian ingin request video, silakan ketik saja di kolom komentar, atau kalian bisa di mig ke advan.id 2021. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa untuk selalu support channel ini. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you, bye-bye.